Ini ke arah pantai Indah Kapuk udah mulai mendekat ya saudara kita udah mau mulai langsung turun ke bawah ya pemirsa Puji Tuhan setelah melewati serta mengeksplorasi penelusuran dari arah Bogor maupun juga ke Depok Maupun juga ke arah tujuan akhir finish kita di daerah pik Jakarta Utara Indonesia atau pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia Dan sekarang kita sampai di daerah pantai Indah Kapuk atau pik Jakarta Utara Indonesia yang sangat terkenal dengan julukannya kota Riyadh Saudinya asli dari Indonesia ya Oke di sebelah kiri dan kanan itu gedung-gedungnya sangat tinggi banget ya Yang kita lihat tadi itu ada gedung Yayasan Buddha Suci ya yang terintegrasi sama gedung perkantoran dan studio The ITV ya Salah satu stasiun lokal terbaik di ibu kota ya satu-satunya lagi ya Televisi dengan slogannya televisi cinta kasih ya saudara Oke Ini sekarang kita udah sampai di daerah pantai Indah Kapuk atau pik Jakarta Utara Indonesia ya Yang terkenal sebagai salah satu daerah tujuan terbaik bagi wisatawan ya Tidak hanya wisatawan saja tapi juga cocok banget buat berinvestasi maupun juga Dengan transaksi sekaligus beli rumah yang kunyanya yang layak Untuk cocok yang sangat sederhana yang elit maupun juga yang mewah ya Di jantung pertahanan ibu kota ini Bagi saya ini tempatnya Para Crazy Raj maupun juga para calon sultan baru alias orang kaya baru Tapi juga businessmen ya saudara Oke Kita setelah berhasil melewati Jembatan penghubung kendaraan bermotor satu lagi ya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kita lihat Pemandangannya keren banget Anda yang pertama kali tahu ya Oke Dan kami ingatkan kembali kepada Anda Kita harus sangat bersyukur Kita bisa mengeksplore lebih dalamnya lagi ya Karena proses syuting vlog with Hans Edbert pada episode kali ini Menggunakan google map yang biasa kita akses oleh masyarakat luas Baik dari hp, android, gadget, tab, atau smartphone Anda ya Wah Jika tidak tahu arah mata yang berjalan Kalau tidak tahu akses jalan ke arah Pantai Indah Kapok atau Pantai Pasir Putih Lebih baik jangan khawatir ya Lebih baik silahkan searching google map ya Di hp Anda ya Karena Kualitasnya sangat canggih loh jaringannya Oke kita telah berhasil melewati Jembatan 2 tadi Kita lihat di sebelah kiri Karena saya nih Saya pikir Gak perlu ya diragukan lagi Kayaknya Ada yang lagi mau bangun Ruko atau rumah Atau Semacam kluster ya Kalau gak salah ya Dari sisi Dari kanan ada Ebony Amo Gulf Island Saudara Wah Ini jadi salah satu kawasan Yang selalu ada Dan juga menatap di masa depannya Ini kayaknya mau bangun Ruko ya Ada tulisan Ebony tadi Hmm Sultan mah memang Gak ada matinya ya Wah ini kudu banget Cocok nih untuk tinggal disini nih Oke kita langsung meluk ke kanan ya Dan kita lihat Di sebelah kiri Saya ini Itu mobil siapa ini Yang lengkap Dan kok Ininya Pintu mobil Bagasinya kok terbuka aja Kayaknya mau selfie ya Oke Ini kita udah sampai Akses pintu masuk Ke arah Pantai Pasir Putihnya nih ya Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia ya Wow Tidak ada penyekatan sama sekali Bebas dari pemeriksaan Dan Semoga kita diberikan kesehatan Dan juga penghiburan buat Kita semuanya ya Mantap Siapa dulu dong Kan ada saya yang Selalu ada di hati anda sekeluarga Kita lihat Di sebelah kiri saya ini Pemandangan Suasana Lautan Persistir Pantai Jakarta Memang keren banget ya Di siang hari Cinta lama bersermi kembali Tapi cinta lama pun Semakin begitu Menggoda dengan Suasana Di sekitar daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia Yang paling cocok Untuk kita Kunjungi Sekalin ya Apalagi di edisi Spesial Liburan Hari Raya Ido Fitri Satu Syawal 143 Jiria 2002 Masih ya Ini kemarin itu Rekamannya sudah saya buat Di lebaran ketiga ya Dan sekarang Sudah lebaran hari keempat dong Masya Allah ya Tuhan Terima kasih ya Sudah Berhubung Bersama kami Welcome home To my paradise Puji Tuhan Oke ini jalan ini masih Sistem satu arat Ya atau biasa kita sebut SSA atau One Away ya sudara Makanya Hati-hati Ya Dan saat ini Saya Kita sudah sampai di Kawasan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia ya Dan Ini saat ini masih Kita akan Explore Suasana Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia Kita lihat Oke ini Di depan sana ini ada Gedung apa ini Yang lagi dibangun Kok Gedungnya terhenti ya Di hari Raya Ido Fitri Kita lihat Ini di sebelah kereda Kanan Kanan saya ini Ada yang lagi Sedang Segera Dibangun ya Di Sekitar lahan Di kawasan Pantai Indah Kapuk Yang Kosong ini Wah Semoga ini Menjadi Pemanfaat ya Sebagai Mana mestinya Dan Lebih dalamnya lagi Ini Sekaligus Membuka Lapangan Pekerjaan Menciptakan Ekonomi Paling Paling Modern Dan juga Menciptakan Peluang Usaha Bagi Kita semua Mampu juga Sebagai Pendorong Ekonomi terbesar Dan juga Terbaik Di Indonesia Mampu juga Asia Tenggara Mampu juga Asia Mampu juga Di dunia ya Wow Keren banget ya Suasana Pik Jakarta Utara Indonesia Di siang hari Tadi Masih agak Lengang ya Sudara Wow Ini Kayaknya Cocok banget nih Untuk Berinvestasi Mampu juga Beli rumah Baru nih Wah Cita-cita Saya Jadi pengen Hijrah ke Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia Saya Jadi rindu Banget ya Sama Kho Yaucin Sama Kak Christine Setelah 14 tahun Berlalu Kho Yaucin Kak Christine Kamu kemana aja Kok belum ada Kabar-kabar Sih dari saya nih Aku tunggu Loh Setelah 18 tahun Kepergian Marhum Papi Meninggalkan Kita semua Ya Pimpin hati saya Jadi kepengen Aku menangis Loh Ya Tuhan Semoga kita Diberikan Kesehatan Dan juga Penghiburan Buat kita Sekalian ya Ya ampun Semoga Amal ibanannya Diterima Di sisi Tuhan Yang maesah Allah S.W.T Ya Papi Saya sangat Rindu Banget Sama Papi Ya Semoga Tanah Di sana Amin Oke Kita Setelah Lurus Tadi Kita Berhasil Mutar Balik Ke Kanan Yang kita Lewat Tadi Wow Kita Lihat Di sebelah Kiri Saya Ini Tempat Apa Lagi Dibangun Wow Ini Kayak Semacam Kluster Perumahan Elite Aja Saudara Wah Ini Cocok Banget Rezeki Nomplok Ini Pemirsa Wow Oke Ini Belum Mutar Balik Tadi Ini Masih Lurus Dan Sekarang Kita Berhasil Mutar Balik Ke Kanan Oke Semoga Hasil Eksplorasi Suasana Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Ini Menjadi Memanfaat Dan Juga Berkah Buat Kita Sekalian Semoga Kita Beri Kesehatan Juga Pengembaraan Buat Kita Sekalian Oke Ini Suasana Nangit Jakarta Utara Indonesia Di Hari Tadi Makin Membiru Ya Saudara Apalagi Udaranya Memang Sejuk Oke Kita Mau Melewati Jembatan Ini Jembatan Penyeberangan Kendaraan Bermotor Kita Lihat Suasana Perumahan Elit Di Kluster Peak Di Sekitar Peak Jakarta Utara Indonesia Dari Dekat Wow Keren Banget Ya Pemirsa Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Wah Sangat Bermanfaat Ya Saudara Oke Pemirsa Ya Kita Harus Sangat Bersyukur Banget Kita Bisa Belajar Dari Berbagai Peristiwa Dan juga Terjadi Di sekitar Anda Maupun Juga Di antara Kita Dan Akhirnya Setelah Melewati Perjalanan Panjang Akhirnya Saya Pertama Kali Menjajal Dan juga Mengeksplore Suasana Di Sekitar Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Indonesia Yang Makin Megah Dan juga Mewah Ya Wah Puji Tuhan Ini Suasana Jalan Ini Sepi Banget Ya Siapa Dulu Kalau Bukan Saya Siapa Lagi Kalau Bukan Sekarang Gapan Lagi Kita Bisa Beli Rumah Baru Lagi Tapi Sultan Memang Tidak Matinya Semoga Kalau Ada Rezeki Kita Pengen Pindah Ke Pantai Indah Kapuk Atau Jakarta Utara Indonesia Ternyata Pemandangannya Keren Cocok Untuk Tinggal Di Tunyanya Para Sultan Atau Crazy Raj Indonesia Atau Biasa Kita Sebut Crazy Raj Jakarta Indonesia Ini Oke Kita Lihat Di sebelah Kini Ada Gedung Apa Yang Lagi Dibangun Kok Belum Selesai Selesai Karena Gedungnya Miring Banget Wah Ini Kayaknya Ini Harus Diperbaiki Tapi Tidak Ada Duit Sorry Pemirsa Sorry Aja Ini Sekedar Bencata Doang Hati Hati Kalau Berbicara Sembarangan Jangan Asal Ngomong Semoga Video Lock with Hans Edward Episode Kali Ini Bermanfaat Buat Kita Sekalian Semoga Kita Diberikan Kesehatan Dan Juga Penghiburan Buat Kita Sekalian Amin 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 Ya Rabbal Amin Oke Setelah Lurus Kita Langsung Muter Balik Ke Kanan Pemirsa Ya Oke Di Di Suah Sekitar Daerah Kawasan Pantai Kapuk Jakarta Utara Indonesia Dilengkapi Area Ruang Terbuka Hijaunya Bikin Hati Saya Jadi Keren Oke Pemirsa Masya Allah Ya Tuhan Di Sebelah Kiri Saya Ada Pemandangan Di Sekir Ini Adalah Sekitar Kawasan Pantai Pasir Putih Pantai Indah Kapuk Jakarta Indonesia Suasananya Memang Agak Berbeda Dari Sebelumnya Ya Karena Ada Pembatasan Sosial Paskabes Atau PSBB Maupun Juga PPKM Ini Pantai Pasir Putipik Masih Ditutup Ya Sejak Dua Tahun Yang Lalu Karena Dalam Hal Ini Wah Makanya Kita Harus Bersyukur Kalau Datang Kemari Kita Harus Patuh Terhadap Protokol Kesehatan Yang Ketat Ya Oke Sekarang Kita Sudah Sampai Pemirsa Di Pantai Pasir Putih Pandai Dakapung Jakarta Utara Indonesia Puji Tuhan Setelah Menewati Proses Perjalanan Panjang Akhirnya Berhasil Juga Diwujudkan Masya Allah Ya Tuhan Semoga Video Terbaru Terbaru Ini Bermanfaat Dan Juga Berkah Buat Kita Sekalian Oke Ini Suasana Pantai Dekat Tepatnya Di Pantai Pasir Putih Di Sisi Kiri Dari Dekat Ya Masih Sepi Sudara Seperti Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Semoga Kita Bisa Belajar Dan Juga Menge-explore Dari Video Ini Semoga Video Log Wins Bermanfaat Dan Juga Berkah Buat Kita Sekalian Semoga Kita Diberikan Kesehatan Dan Juga Penghiburan Buat Kita Sekalian Dan Juga Terima Kasih Kepada Tuhan Allah Atas Atensi Dan Juga Apresiasi Tinggi Tingginya Oke Ini Terjadi Antara Kendaraan Kayaknya Di depan Sana Lagi Numpang Tanya Kayaknya Masih Ditutup Karena Pandemik Dan Lebih Baik Orang Orang Dia Mengalihkannya Ke Tujuan Wisata Lain Tepatnya Di Daerah Ancol Jakarta Utara Indonesia Yang menurut Saya Pantainya Keren Banget Pemirsa Nanti Kapan Kita Explore Suasana Ancol Jakarta Utara Indonesia Kalau ada Duit Banyak Banyak Insya Allah Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kita Sekalian Puji Tuhan Dan Terima Kasih Sudah Menemani Penusuran Kita Serta Mengeksplorasi Suasana Akses Jalan Menuju Ke Arap Pantai Pasir Putih Dari Arap Bogor Maupun Juga Kera Dapuk Arap Pik Jakarta Utara Indonesia Melalui Jalan Tol Ya Jalur Khusus Mobil Ya Kalau Motor Jangan Ya Kan Kalau Mobil Ke Arap Pik Jakarta Indonesia Lewat Jalan Biasa Agak Berat Di hati Saya Soalnya Di beberapa Titik Di sana Ke Arap Pik Sukarawan Macet Lebih Banyak Lewat Jalan Tol Aja Sekalian Supaya Nihilangi Stress Tahan Emosi Semoga Kita Diberikan Kesehatan Dan Panjang Umur Sebelum Menutup Perjumpaan Kita Pada Vlog Hans Eber Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Youtube Channel Saya Hans Eber 1997 Hans Eber 97 Hans Eber Tihas Nur Wassalam Walaikum Warahmat Wabarakatuh Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sahab Secara Buat Kita Sekalian Saya Hans Eber Rahayu